Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Irfan, di channel kita Capcuy. Apakah kalian ingin membuat website gratis? Kalian ingin membuat website gratis yang cepat, mudah? Ada satu caranya, yaitu menggunakan site Rubik. Site Rubik ini gratis digunakan karena memiliki extension site rubik.com. Dan ini tampilannya hampir sama, bahkan sama dengan WordPress. Yuk, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita lihat caranya. Let's go! Nah, pasti kalian sudah tidak sabar kan? Pengen membuat website gratis yang sangat mudah. Oke, langsung saja. Pertama sekali, kita pergi ke site rubik.com. Lalu kalian klik, kalian akan disungguhkan dengan tampilan yang seperti ini. Tampilan home-nya Site Rubik. Lalu, di bagian sini, kalian akan diminta pengen membuat domain. Seperti capcuy. Ini nama domain kita. Kalau di sini, kita buat namanya. Domain yang ingin kita buat. Contohnya seperti website gratis. Nah, website gratis di sini ternyata masih ada. Tetapi, extension-nya mereka membuat di sini site rubik.com. Ya, hampir semirip dengan nama domain.wordpress.com atau .blogspot.com. Tapi, itu tidak menjadi masalah karena di sini gratis ya. Nah, di sini tersedia available. Kalau dia tidak tersedia itu seperti... Nah, jika teman-teman mengalami seperti ini, silakan cari nama domain yang lain. Ya, kita tadi pengennya membuat website gratis ya, teman-teman. Dan langsung kita klik yang ini, teman-teman. Nice. Ini sangat mudah sepertinya, teman-teman. Kalau kita tidak mempunyai akun, coba kita buat dulu akunnya ya, teman-teman ya. Kita buat akunnya. Oke, terlalu panjang, teman-teman. Coba kita buat Irvan Reda. Oke, nice. Just password-nya kita buat. Nice. Kita langsung klik ini, teman-teman. Oke. Kalian akan dihantarkan ke tampilan yang seperti ini. Namun tidak usah risau, kita langsung pergi ke Start Training. Nah, di sini, teman-teman nanti akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini langsung saja, kan di sini akun kita sudah kita buat nih. Nah, cara membuat websitenya, yaitu pergi ke sini. Dan kita buat yang di sini nih. Nah, langsung saja ya, teman-teman. Tadi kan sudah kita buat nih, yang free domain. Coba kita klikkan. Nice. Kita pengen judul apa ya, teman-teman? Nah, ini saya kasih trik, teman-teman. Kalau kalian membuat judul yang mudah dicari di Google, langsung saja. Ini saya sudah siapkan. Kita nanti akan membuat artikel yang seperti ini. Dan ini akan kita SEO-kan. Akan mudah dicari oleh Google. Jadi, nama judul kita itu adalah Nah, cara membuat website gratis. Nice. Nah, teman-teman. Step yang selanjutnya, itu kita disuruh memilih template, tema. Nah, tapi untuk yang free, itu hanya disediakan satu, teman-teman. Sedangkan yang premium, itu nanti bisa kalian bayar, tetapi kalian juga bisa memilih banyak sekali template yang sudah disediakan. Karena kita pengen membuat yang gratis, maka kita lanjutkan yang, menggunakan yang free. Langsung saja. Kita tunggu sesaat. Sampai 100%. Oke, sudah 100%. Nice. Di sini kita sudah diberikan login dan password. Ini kita langsung bisa masuk ke dalam website kita. Coba kita lihat. Nice. Website kita sudah jadi, teman-teman. Tampilannya seperti WordPress, asli seperti WordPress. Yuk, kita pengen pergi ke dashboard milik kita. Nah, kalau kita pengen pergi ke dashboard, kita pergi ke sini, teman-teman. Kita klik kanan, lalu kita klik. Wola. Langsung di sini masuk ke tampilan login WordPress kita. Kita masukkan seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Admin. Lalu passwordnya kita copy. Pastikan ke sini dan kita login. Nah, kita sudah masuk ke tampilan dashboard milik kita. Ini sangat persis seperti yang ada di WordPress. Baik, teman-teman. Yang gratis ini, kekurangannya adalah pluginnya itu tidak bisa ditambah lagi, teman-teman. Nah, di sini kalau kita ingin menambah, kita disuruh untuk upgrade ke premium, teman-teman. Yang namanya gratisan ya, pasti ada kekurangannya, teman-teman. Tapi itu tidak jadi masalah. Karena, Site Rubik menyediakan yang namanya CEO juga di sini. CEO ini akan sangat membantu kita dalam menargetkan kata kunci yang akan kita tampilkan. Di sini sudah aktif ya, teman-teman. Untuk yang CEO frameworknya. Mari sama-sama langsung kita kasih pause ya, teman-teman. Nah, karena hello world, ini tidak kita gunakan. Maka kita hapus saja. Dan kita tambahkan satu ya. Kita akan membuat title-nya. Title-nya sudah kita persiapkan di sini. Jadi, teman-teman sebelum membuat web, itu biasakan teman-teman harus buat dulu ya, tulisan di luar, agar ketika kita berada di web, kita itu langsung bisa menulis apa yang kita inginkan. kita, teman-teman. Nice. Kemudian langsung saja. Kita copy. Dan kita pastikan, teman-teman. Nah, untuk fotonya juga kita bisa tambahkan. Kita bisa buat di sini. Kita kasih set feature image. Nah, di sini teman-teman. Di sini pentingnya kita membuat yang namanya website kita itu agar bisa terdeteksi oleh Google. Pertama, kita buat judulnya, teman-teman. Meta deskripsinya kita isi, teman-teman. Teman-teman, dan di sini sampai good ya. Kalau kita kasih lebih, ini sangat panjang katanya. Jadi, langkah baiknya kita kurangi. Sampai dia pas di sini, teman-teman. Nah, normal. Dan kita kasih publish. Dan langsung saja kita publish. Sudah terpublish, teman-teman. Jadi, mari sama-sama langsung saja kita lihat bagaimana kondisi website kita sekarang. Dan beginilah jadinya. Boom. Sudah jadi. Dan ini akan kita ping, teman-teman. Jadi, salah satu caranya untuk membuat website kita itu mudah dicari adalah mengaktifkan ping dari developer. yang ini, teman-teman. Oh, bukan. Terima kasih. yang ini teman-teman white kita cari salah satu free ping yang terbaik nur kita setelah itu kita kasih block name nya lalu kita kasih home page kita dan disini juga kita kasih yang ini kita cek semuanya dan kita kirim ping nya ping nya sudah dikirim teman-teman nah teman-teman semuanya site rubik ini sangat bagus karena CEO nya itu mentereknya teman-teman coba kita cari salah satu website yang sudah muncul di halaman paling pertama yang site rubik ini teman-teman nah ini teman-teman jadi ini sudah muncul di halaman pertama teman-teman dan dia yang paling atas inilah luar biasanya pemanfaatan artikel CEO disertakan dengan site rubik teman-teman sangat gampang bukan untuk membuat website gratis ini nah benefit yang akan kita dapatkan ketika kita membuat website gratis ini adalah sepertinya untuk menulis artikel kemudian untuk CEO yang akan kita arahkan ke target web utama kita makanya kita arahkan nanti ke website utama kita gitu ini sangat bermanfaat sekali untuk site rubik ini teman-teman dan tampilannya juga sangat mudah seperti menggunakan wordpress teman-teman jadi bagi teman-teman yang ingin membuat website gratis ikuti saja teman-temannya dari step awal hingga akhir bagaimana teman-teman mudah bukan nah apabila kalian menyukai video ini silahkan like komen dan subscribe apabila ada pertanyaan silahkan isikan di kolom komentar oke thank you for watching see you in next video bye bye ciao